JIP, KOMPUTER MILIK JIP Hari lain tanpa pelanggan... Permisi, apa ini salon? Tentu pak, ini adalah tempat cukur terbaik di kota ini, dikelola oleh satu-satunya keripikan. Ria, sayang, di sana tempat cukur bread. Hei, ku dengar master bread yang bekerja di sana adalah yang terbaik. Memang, tidak ada tukang cukur yang lebih hebat di seluruhnya. Dengar, jika kau tidak membuat janji dua bulan sebelumnya, kau tidak bisa masuk. Aku ingin dayang menata rambutku, ayo cepat kita antri. Hampir saja kita masuk ke sana. Bread, orang itu sudah menghancurkan hidupku, andai saja aku bisa mengendalikannya. Tunggu, ya aku tahu. Habislah kau bread. Akhirnya selesai. Keping komputer ini akan membuatku mengendalikan bread kemanapun dia pergi. Keping pengendali untukku di sini, dan aku perlu cara untuk menempelkan ini pada dahi bread. Lalu dia akan melakukan apa saja yang kukatakan. Waktunya mempraktekan rencana besarku. Ya. Uh, bagus. Ya, 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 ya. Luar biasa. Sekarang waktunya kau rasakan pembalasanku. Baik, bread. Bisnis semua akan keadaan luar, sah. Selamat datang di tempat cukur, bread. Jorok, kenapa ada lalat di sini? Berhasil, berhasil. Sekarang aku akan bersenang-senang. Awas, bread. Pertama-tama kita harus merusak wajah itu. Apa yang... Hei, kau baik-baik saja. Master bread, apa yang kau lakukan? Kau suka menari, sekarang saatnya menari. Sekarang mereka sudah kehilangan akal. Hei, masih ada banyak lagi. Kenapa dia biasanya seperti ini? Kenapa dia biasanya seperti ini? Ibu aku takut benda orang ini. Kendalikan diri, bapak aku, bertingkah aneh. Rasanya sakit, tapi rasa sakitnya sebanding dengan menyabut taso bread. Aku perlu istirahat sebentar. Tunggu, jangan membuatnya minum air. Hei, hanya saus pedas untuk bread. Master bread, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Kau menyukainya, kau pasti akan segera menderita. Tapi masih ada pilihan yang lain. Waktunya untuk wasabi. Master bread, kau tidak apa-apa. Master bread. Baiklah, sekarang semua orang pasti mengira kau sudah kehilangan akal. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin memastikan bahwa bisnisnya hancur. Jadi, bagaimana kalau kita menaikkan gaji karyawannya? Dia pasti akan tepatkan habis setelah setelah melakukan. Baiklah, semua karyawanmu mendapatkan 10 kali lipat. Master bread, ada apa denganmu? Tolong katakan sesuatu, Pak. Master. Kontrak baru, tanda tahan di sekarang. Baru? Gaji karyawan, semua gaji naik 10 kali lipat mulai hari ini. Dia pasti kehilangan akal sehatnya. Setiap kali harus membayar gaji kita, dia menangis. Selain itu, semua hanya boleh bekerja selama 4 jam sehari. Kadang berminggu-minggu, aku tidak bisa melihatnya si rumahku. Masih ada lagi? Tidak mungkin. Sekali sebulan, para karyawan akan menerima bonus dan liburan. Master bread, katakan saja kalau kami melakukan sesuatu yang salah. Jangan bermain-main seperti ini. Aku tidak mengerti. Ayo, sudah tanda tangani saja. Sempurna. Bisnismu akan hancur jika semua uangmu untuk karyawanmu. Hah? Kenapa banyak sekali? Bapak beriman ke atas malam ini. Sebuah toko dengan karyawan yang bekerja lebih keras daripada bosnya. Apa yang memotivasi karyawan Anda? Master bread selalu menunjukkan dia adalah bos yang peduli pada kami. Karena itulah kami harus bekerja lebih keras. Tunggu sebentar. Selamat datang di tempat cukur, Master bread. Terima kasih sudah datang. Kau boleh membeli gaya rambut apa saja yang kau suka dan kami akan segera melayanimu. Terima kasih. Pelayanan mereka memang yang terbaik. Tempat menyenangkan untuk bekerja. Campur, 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 campur. Apa ada keluhan tentang bekerja di tempat cukur, bread? Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku harus bekerja. Aku mau membuat seribu kaleng krim sebelum hari ini berakhir. Selamat datang di tempat cukur, Master bread. Silahkan masuk. Aku belum pernah melihat kerja keras seperti itu dalam hidupku. Tidak mungkin. Aku berusaha membuat bread bangkrut, tapi malah membuat semua orang senang. Tidak ada waktu untuk ini. Bread, kurangi semua hargamu sebesar 50%. Harga cukur rambut kini dikurangi 50%. Ya, bos kita tidak sudah hilang atau. Sudah lama aku ingin ke sini, tapi tidak sanggup membayar sampai hari ini. Kau membuat mimpi perempuan tua jadi terwujud. Dulu aku menyuruh anak-anakku memotong rambut sendiri untuk menghemat biaya, tapi sekarang rambut mereka dipotong oleh seorang profesional. Master bread yang sering. Sepertinya tempat cukur bread yang pernah sepopuler ini, kebaikan hatinya menjadi terkenal di seluruh kota. Seharusnya itu dia bangkrut, tapi malah sebaliknya. Benar-benar menyebalkan. Ini yang akan kulakukan. Menyuruhnya membuang semua yang dia suka. Bread, ambil kunci mobilmu dan buang semuanya. Oh, terima kasih. Terima kasih atas sumbanganmu yang baik hati. Kami akan mengajak anak-anak yatim berpiknik. Terima kasih atas mobil-mobilmu. Aku bisa mengambil lebih dari hidupmu. Bread, kau akan membuang akte rumahmu ini. Sebagai wali kota Bakery Town, aku berterima kasih padamu. Rumahmu akan menjadi panti werda yang sangat indah. Terima kasih, Bread. Kau benar-benar orang yang baik hati. Hatiku jadi terharu. Kenapa aku tidak bisa menang? Dia malah menjadi semakin lebih baik. Ini tidak adil. Waktunya melakukan yang paling luar biasa. Buang semua uang yang kau dapatkan. Pahlawan Bakery Town yang sejati. Kepedulianmu menjadi inspirasi bagi kami. Dengan ini aku angkat kau sebagai kesatrio. Aku dengar hanya serapi tahun sedang, Tidak ada roti yang diangkat jengseng ini. Memang tidak ada yang lebih pantas menerimanya. Sekarang patung pahlawan kita akan dibuka. Semua kekayaannya disumbangkan. Roti paling peduli di seluruh dunia. Namanya akan masuk ke dalam buku sejarah sepanjang masa. Mah, mereka membuat patungnya dari umas. Masuklah. Masuklah. Baiklah, Brad. Kurasa aku harus melakukan cara yang terakhir. Brad! Brad! Kau akan pergi mengambil akte bisnismu dan pergi keluar dan memberikannya pada aku. Tempat cukur, Brad akan segera jadi milikku. Tempat cukur, Brad gini menjadi milik potan, Tochip. Kepalaku, apa yang terjadi? Pasuk, Brad! Pasuk, Brad! Pasuk, Brad! Hei, hadapan dengan kalian. Turunkan aku. Ini membuat pembungkus sakit. Hei, aku akan menuntut kalian semua. Hentikan pemeriahan ini. Hei, hentikan. Hentikan. Hentikan turunkan aku. Setahun kemudian. Ibu, patung besar apa itu? Itu adalah pahlawan Bakery Town, sayang. Namanya Brad. Mungkin aku akan tumbuh menjadi seorang pahlawan dan menjadi hati yang baik. Semua orang menyayangi Brad. Potan Tochip sangat menyukainya sampai dia menyemih patungnya secara cuma-cuma. Wow, orang yang luar biasa. Kalau sudah besar, aku mau seperti Master Brad. Boleh kan, Bu? Satu saja, Nadia. Terima kasih.